Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman perawat semua Perkenalkan nama saya Bimby Agesti Saya perawat pelaksana di UOBK RS UD Sam Sudin, S.H. Kota Sukabumi Video ini akan sedikit menjelaskan mengenai panduan pengaturan penjadwal antobat jantung Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan Apa yang akan terjadi jika Clopidogrel diberikan bersamaan dengan Omefragil? Ternyata Omefragil dapat menurunkan efek dari Clopidogrel CVG diharapkan agar bisa mencegah serangan jantung Jika efek CPG-nya menurun, apa yang akan terjadi? Untuk mencegah menurunnya efek CPG karena Omefragil Maka DPJP biasanya mengganti obat PPI-nya Yaitu dengan Pantroprazole, Lansoprazole atau dengan Antasi Pantroprazole dan Lansoprazole dijadwalkan pada saat perut kosong misalnya di pagi hari Antasi diberikan 3 kali setiap sebelum makan Sama juga pada saat perut kosong Beta Blocker Beta Blocker memiliki efek menurunkan heart rate dan menurunkan tekanan darah Oleh karena itu, bila pasien mendapatkan Beta Blocker dan obat antihypertensi Maka sebaiknya dijadwalkan terpisah Terutama obat antihypertensi yang mempengaruhi detak jantung seperti Diltiazem Untuk penjadwalannya, Beta Blocker bisa dijadwalkan di pagi hari atau siang hari Bila pasien diketahui memiliki documented aritmia, Beta Blocker bisa diberikan pagi, siang, atau malam Sebaiknya obat antihypertensi dijadwalkan Kaptropil dapat diberikan pagi, siang, atau malam pada saat perut kosong Kandesartan di malam hari pada saat perut kosong Untuk obat antihypertensi lainnya seperti Amlodipine, Falsartan, Superio Tidak dipengaruhi makanan Oleh karena itu, pemberiannya bisa pagi atau malam hari Apabila pasien diberikan 2 antiplatelet Seperti CPG dan Mini Aspi Maka pemberiannya harus dipisah Misalnya, 1 pagi dan 1 lagi di malam hari Terutama apabila berefek pada GI atau pencernaan Maka pemberiannya dipisah Kecuali pada loading dose atau penanganan awal ACS CPG dan Aspilet diberikan secara bersamaan Untuk golongan statin Seperti simpastatin dan atorvastatin Diberikan pada malam hari Sedangkan untuk rosopastatin kalsium Boleh diberikan pagi atau malam hari Apabila statin bertemu dengan Amlodipine dan Amiodarone Maka akan terjadi penumpukan statin di dalam darah Dan menyebabkan miopati dan Rabdomyolysis Halnya, pada saat statin bertemu dengan Gempibrogil dan Pinovibrat Statin akan menumpuk dalam darah Dan terjadi Myalgia, Rabdomyolysis, dan Myolysis Cara mencegahnya adalah Dengan tidak memberikan dosis statin lebih dari 20 mg per hari Observasi dan laporkan bila ada gejala Mohon perhatian Bila tensi kurang dari 90 dan MAP di bawah 65 Lapor segera DPJP Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih